bismillah ya halo pak ya bapak tadi kenapa handphonenya gak diangkat teleponnya pak ya tadi lagi di jalan bapak oh ya sekarang ini bapak sekarang udah di jalan atau gimana ini barusan mau ngantri pak oh ya silahkan nanti kalau sudah selesai nanti tinggal bilang halo ya pak ya oh ya ya pak tapi bentar lagi loh pak kayaknya pak gimana bentar lagi ini saya start tunnel langsung pak start tunnel gimana maksudnya ya ini kan saya udah di depan taylor oh ya silahkan pak nanti kalau sudah selesai nanti bilang halo ya oke mas bro dari sini harus hati-hati mas bro ya apalagi yang mempunyai internet banking ya diharap hati-hati lalu dari segi apapun intinya yang katanya mendapatkan hadiah ini saya mendapatkan telepon lewat WA dari shopee yang katanya saya mendapatkan hadiah sebesar 1 juta ya 1 juta mas bro ya dan dari sini dia menanyakan pengiriman melalui gopay atau internet banking mas bro dan saya menjawab dari BRI dan dari sini kan tadi ini mas bro ini video ini udah panjang dia mengirimkan sebuah kode ya sebuah kode atau link link alternatif nanti kita suruh masuk ke ke chrome mas bro ya dan suruhnya link-link itu kalau seperti itu tanda-tanda jangan mau mas bro ya jangan mau jangan sampai mau dan dia melalui privasi memang kita masuk ke privasi terlebih dahulu kita ngeklik ke shopee ya tapi itu adalah penipuan mas bro ya dan dari situ juga dia mengirimkan kode sekali dua mas bro ya itu kode yang awalnya biasanya 7 digit dan 6 digit mas bro yang 7 digit itu kurang tahu jika uang kita nambah banyak mungkin mas bro ya yang 6 digit mungkin kelas 100 atau 200 oke kita lanjutkan video yang selanjutnya ya udah pak gimana udah ini jadi saya masuk ke internet mobil lagi pak ya ya betul ya udah udah yang kode tadi pak yang 6 digit tadi 300 300 ribu gitu pak ya ini saya start tunai 1 juta setengah oke dan ini mas bro ya tadi kan dia mengirimkan kode itu aslinya rp mas bro ya 300 berapa gitu mas bro ya setelah dia mendengarkan saya start tunai saya bohongin start tunai itu 1 juta setengah ya saya ngomongnya 1 juta setengah kita lihat ini mas bro ya dia akan membalikan kode lagi mas bro ya lihat aja ini dia akan membalikan kode yang berbeda oke ini adalah nominal uang yang dia sebutkan oke semangat terus jangan lupa like komen dan subscribe 1 juta setengah bapak yang bapak proses untuk prosesnya mbak arti bapak untuk proses dari pihak bapak jadi kalau bapak untuk prosesnya mbak arti bapak untuk pengangkipan peripasan bapak untuk dana yang kami angkipan bapak tekan 96 kali pak gitu maksudnya oh 9 langsung ditampilkan 96 kali 96 kali ya betul kalau sudah diproses dari pihak bapak silahkan enggak bisa pak ya gimana gimana tidak bisa enggak bisa gimana maksudnya enggak bisa yang gimana ya bapak coba dikembangasi dijelaskan dulu kan menu beripa ya menu beripa bapak masukkan 112 nomor handphone bapak sendiri Riva udah nomor handphone bapak sendiri jangan sampai salah ya ya setelah nomor handphone bapak nanti dompet digital dompet digital dompet digital nah daripada Rp pada jumlah bapak masukkan nanti 96 kali pak dompet digital ya Shopee 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 mas beliau dan dari sini dia ternyata mengganti kode lagi mas beliau menjadi 900 yang walaupunnya 300 setelah saya ngomong ini setertuna 1500 ya 1 juta setengah dia mengganti 9996 kali itu adalah nominal uang meskipun di awal di awalnya dia ketik angka 0 suruh angka 0 itu jangan mau jangan mau intinya mas bro ya oke kita lanjutkan video ini mas bro berarti nanti nanti bapak ditunggu prosesnya nanti akan dimunculkan secara langsung secara otomatisnya bapak mendapatkan notifikasinya kalau seandainya udah diproses 96 kali pak udah diproses belum oke mas bro dan dari sini ini adalah jika kita menjalankan ini ini adalah mode pengiriman mas bro saya tanya tadi bapak ini bukannya pengiriman jawab bapak itu tidak memotong bapak dana bapak diproses karena bapak pengantikan langsung 96 kali setelah bapak proses nanti bapak langsung akan muncul dana bapak yang diproses itu langsung akan tampil udah udah ini kok tertunda pak ya gimana gimana kok tertunda ya bukan maksudnya bapak cek nanti kalau saya udah diproses jadi pia bapak jadi bapak cek untuk BRI nya bapak gitu udah diproses belum tapi tertunda loh pak tertunda gimana maksudnya 9 9 9 oh 9 nya 9 nya 9 nya 7 kali bapak lupa bapak jadi kalau bapak sudah proses nanti bapak silahkan di cek tobat loh pak ya silahkan 9 nya sampai 7 kali bapak ya 9 nya 6 kali pak setelah itu nanti bapak langsung cek untuk BRI nya bapak akan tampil muncul ketotelan keseluruhan kepada pia bapak dan juga untuk akun sopinya nanti langsung akan tampil proses penerimaan pia bapak silahkan ini 6 kali bapak ya untuk Bapak dari 9 6 kalinya supaya nanti langsung akan diproses langsung akan tampil 9 nya 6 kali pak ya iya betul 9 6 kali pak iya gitu silahkan iya 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 dapat lanjut kalau udah diperlukan diselesaikan supaya nanti langsung diambarkan notifikasinya iya 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 pak silahkan karena kita juga punya durasi dan punya waktu ya pak ya udah pak gimana pak udah udah diproses dilanjutkan kemormasi pinnya pin nobel pak iya udah masuk pak silahkan bapak kalau udah diproses udah selesai silahkan bapak cek BRI nya tapi kok belum ada ini pak ya sms seperti itu apa ya bagaimana belum ada sms dari BRI gitu ada maksudnya bapak untuk proses dari pihak bapak dari pihak bapak yang memproses kalau sana bapak udah diklik 96 kali pak bapak mendapatkan notifikasinya kalau bapak belum diselesaikan bagaimana bapak mau mendapatkan notifikasinya mengerti pak kok gagal oh gagal pak gagal bapak ngiriman tadi gagal alasan gagalnya kenapa salah sandi bapak bagaimana sandinya ini enggak kok salah sandi pak bapak kan yang proses iya jadi jangan sampai selesai pak nanti dana ini kan enggak bisa diproses nantinya jadi kan bapak tepuk nomor handphone bapak sendiri udah lah pak saya kelasin aja ya bapak saya kelasin aja lah bapak ya sebelumnya mohon mam sekali kami juga pak bukan untuk bermain dan juga bukan untuk bercanda kalau betul bapak mungkin proses silahkan karena kami juga kan tidak ada merugikan bapak karena proses ini kan dalam proses terpending kami sudah dijelaskan dan juga kami tidak ada meminta data yang bersifrasi ya kepada biar bapak yang bapak berproses jadi untuk pengaktifan dana bapak untuk dimunculkan kembali pak daripada pusing-pusing ya pak ya uang yang 1 juta itu lebih baik di ini pak apa diamalkan buat orang yang kurang mampu aja lah pak ya buat bapaknya juga boleh jadi bapak untuk proses mungkin bapak bisa kami datakan dari pihak bapak sendiri untuk dana bapak yang terpending akan kami cek di sistem untuk kita akan perlipaskan kembali dari kartu asem bapak sendiri bapak bawa sekarang ada ada bapak ada jadi bapak kami repraskan kembali saja kami akan proses secara langsung saja secara online saja dana bapak yang terpendingnya tadi bapak akan kami repraskan kami kembalikan dana bapak ya karena mohon maaf sekali kami juga pak bukan untuk bermain bukan untuk bercanda ya pak ya oke mas bro dan dari sini saya beralasan bahwasannya sandi saya salah mas bro ya dan dia akan membantu secara online ya akan tetapi dia akan meminta nomor kode area yang berada di belakang kartu ATM kita masing-masing mas bro yang berada yang berat berat jumlah 16 digit itu jangan sampai dikasihkan mas bro ya karena yang mempunyai internet banking itu sangat berbahaya nanti jika dia meminta seperti itu ya itu kan bisa untuk mengaktifkan kembali atau mengganti pin kita mas bro ya nanti bisa terkuras habis uang kita jangan sampai kita lanjutkan video yang selanjutnya jadi cukup nanti bapak dilihat untuk kode wilayah atau kode area pemikinan yang sudah tertera di kartu ya pak ya ya bapak untuk dilihat dipastikan dulu di kartunya kode wilayah kode area ini kartu yang warna biru atau warna hijau pak warna hijau bapak warna hijau jadi bapak dana ini akan langsung kami proseskan kepada bapak yang di print kan nanti kami cukup sesuaikan kode wilayah kode area pemikinan yang sudah tertera di kartu ya uangnya bapak yang 521 atau 6013 pak itu apa kode wilayah kode area kode area ya kode wilayah kode area itu kan sudah tertera di kartu pak cukup dilihat aja di kartunya nanti langsung kami sesuaikan kode wilayah kode area pemikinan dilihat di kartunya sudah diambil kartunya pak 61 yang 16 sekitar angka kode wilayah kode area ya 61 itu yang 521 atau 6013 pak 6103 untuk kode wilayah kode area ya pak jadi cukup dengan kode wilayah kode area saja ini yang diresmikan nandainya kalau bapak udah dan menteri nanti dari pihak bapak dari PR-nya berarti dana pun sudah diproses ya pak sudah dikembalikan ke PR-nya bapak untuk kode wilayah kode area dengan 6013 setelah itu 01 berapa kegores lho pak kartunya tuh kegores ini jadi pastikan saja di angkanya untuk kode wilayah kode area nggak bawa buku pak yang di belakang ini kan yang di belakang di belakang ATM ini kan 16 digit angka itu ini ada yang tergores ya dipastikan saja yang kelihatan angkanya setelah 6103 8 apa 3 ya 8 8 berapa ya dipastikan saja nggak kelihatan lepas 850 makanya itu dari pihak bapak awalnya apa itu 6013 ya 6013 850 bagaimana 85 ini 8 apa 3 bapak ya ya itu kan bapak kalau bapak bisa dipotongan bisa apa atau bapak kirim kelayanan kami supaya bisa dicek oh iya nanti silahkan nanti jadi bapak silahkan nanti nanti saya kirim aja pak ya ya nanti saya kirim lagi pak terima dari bank BRI Barsi dana pun sudah diproses oh gitu pak ya ya silahkan cukup kode-kode area-nya saja udah pak udah dikirim ya pak ya jadi bapak untuk kami pastikan dulu dari pihak bapak untuk kami proses dari layanan kami sudah dikirim pak sekarang oke mas bro dan dari sini jangan sampai kita foto atau kita kirimkan ke ini mas bro jangan sampai oh baru dipoto bapak apakah mau dikirim pak silahkan dikirim iya tapi kayaknya gak boleh loh pak iya tapi kayaknya gak boleh loh bapak bapak kalau mau bapak kalau mau minta duit berapa pak pak saya kasih pak 1 juta 2 juta 3 juta pak bapak ini sering-sering nipu bapak bapak tobat ya bapak jangan menyemarkan nama baiknya sopi bapak ya ingsa bapak ya maksudnya bapak ingsa plah pak yang 1 juta saya ikhlasin pak maksudnya bapak ini bicara bapak yang sopan kita kan menghubungi bapak baik-baik iya tapi dengan pembicaraan bapak itu seperti itu pak ya saya katakan bapak itu penipu bapak ya maksudnya penipu gimana pak iya penipuan bapak ya bapak penipuan ya ini saya video ini saya video saya sebarkan bapak ya sebelumnya mohon maaf sekali kalau bapak seandainya saya suruh kirim uang atau dikenakan biaya pajak berarti bapak bilang saya tidak benar sedangkan bapak tidak ada dikenakan biaya ataupun pajak tidak kan bapak iya saya cukup mengerti bapak ya mungkin yang 1 juta yang 1 juta saya ikhlaskan bapak saya ikhlaskan saja buat sampean atau buat anak-anak miskin ya jadi kalau andanya dana bapak terbending belum bisa kami tampilkan oh iya 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 semoga saja bapak dapat ini pak imbalannya bapak ya iya pak saya tidak cukup cukup panjang pak ya saya hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pak iya silahkan bapak iya silahkan bapak karena kalau dari sopi itu kalau emang niat mau berbagi aduh kacau jangan sampai ini bro oh ya ini wabaknya sopi ini ini ya hati-hati ya ya selamat menikmati